Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzudu Amarang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial singkat Cara mencetak absin pusaka Kementerian Agama Takomenak Terbaru tahun 2023 Untuk langkah-langkahnya Teman-teman bisa dilihat nanti Di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan atau kami tuliskan Jadi yang pertama Kita akses terlebih dahulu alamat Atau alamannya httpsabsensi.kemenak.go.id Atau httpsesso.kemenak.go.id Nanti silahkan login Dengan username atau password Yang terdapat pada aplikasi Pusaka atau Simpok 5 atau SSO Coba langsung kita akses Dan kita perhatikan sama-sama Caranya Silahkan nanti masukkan Username atau Nip Beserta password yang terdapat pada Pusaka atau Simpok 5 Atau SSO tadi Oke Jika teman-teman Berhasil login Maka menunya Pada dashboard ini Ada 4 Rekapitulasi Uang makan Tunjakan kinerja Dan pelaporan Menu utamanya Nanti untuk melakukan Cetak absensi Atau presensi Kita pilih menu Rekapitulasi Silahkan nanti disesuaikan Tahun Tahun Dan bulan apa yang ingin kita Cetak absensi Atau presensi Kita tadi Kebetulan Tahun ini Tahun 2023 Jadi otomatis Sistem Mendevout Tahun berkenan Atau tahun berjalan Nanti silahkan disesuaikan Jika ingin tahun yang lain Misalnya Tahun 2022 Silahkan disesuaikan Setelah itu Tinggal dipilih Bulan yang ingin kita Cetak Misalnya Disini Kalau di contohkan Kita pilih Bulan Mei Tahun 2023 Tinggal di klik saja Otomatis Akan tampil Datanya Satu bulan penuh Teman-teman Karena Pada aplikasi ini Belum disediakan Menu cetak Atau print out Jadi kita cetak Secara manual Secara manualnya Tinggal Tekan Ctrl Plus P Pada keyboard Computer Atau laptop Teman-teman Secara bersamaan Sekali lagi Kami ulangi Tekan secara bersamaan Ctrl Plus P Pada keyboard Computer Atau laptop Maka akan muncul Kotak dialog Print Seperti ini Nanti silahkan Disesuaikan Perangkatnya Jika ingin Di print langsung Atau dihubungkan Dengan printer langsung Silahkan pilih Print time yang tersedia Jika teman-teman Ingin menjadikan PDF Silahkan disesuaikan Perangkat yang ada Untuk Menjadikan PDF Kebetulan Disini Kami contohkan Menggunakan Perangkat Microsoft Print to PDF Kami contohkan Jadikan PDF Tidak Saja teman-teman Berupa Pail PDF Nanti Setelah dipilih Perangkat Berubah Atau menjadikan PDF Tinggal klik Print Silahkan Nanti teman-teman Simpan Pailnya Ke Dalam Lokal Mana Ke dokumen Atau ke Lokal C Atau Lokal D Disini Kami contohkan Kami simpan Ke Data D Atau Lokal D Tinggal Dinamai Absent Bulan Mai Setelah itu Tinggal klik Ship Otomatis Akan Tersimpan Di Lokal Yang telah Kita tentukan Tadi Atau Di Data Apa Kita Simpan Misal Di Dokumen Di Dokumen Kebetulan Kami Tempatkan Di Data D Ini Absent Bulan Mei Dalam Bentuk PDF Oke Sebetulah Teman-teman Caranya Sangat Mudah Mohon Maaf Jika Ada Terkurangannya Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh